Dari mungkin kedua romer ini, tapi Haruki Hoshi menjadi first pick kali ini. Fanny-nya di band, udah pasti ya kita gak akan melihat Fanny berterbangan di Land of Down. Dan bersama dengan Natalia, respect ya. Masih tetap dengan 3 band yang sama, kalau keempat ya seharusnya ini bakal menjadi Julian Band. Buat gig fam ya kalau mereka mau 4 band yang sama sendiri. Tapi Julian kan udah di ini ya? Udah di nerf tapi tetap sakit sih. Pertama orang Hoshi ini ya itu sih. Kita udah melihat bukti nyata gitu. Tapi harus ada term and condition, cara dan ketentuan. Pertama dia harus owning dari level. Dari awal. Enggak owningnya 2 atau 3 level. Item juga harus jadi dulu. Tapi sama masuk di jungler. Iya masuk di jungler, nah satu hal nih yang sekarang aku pertanyakan adalah. Aduh tadi gue udah mikirin tapi apa, lupa ya. Waduh. Oh iya. Tadi aku sempat nanya, Albert kayaknya kan terlihat lemas banget ya. Ternyata dia lagi sakit. Oh no. Oh oh. Mari kita ucapkan get well soon untuk Albert. Ini nih nih nih. Coba kanan lagi hip hop rusher ya kanan lagi kameranya. Skylar. Tadi iya. Tadi sempat bengung kan kalau ada yang sadar gak Albert tuh sempat bengung. Dia lagi tiduran. Nah kan lihat lihat. Albert semangat. Tuh lihat. Ya kan bengung kan. Gue gak usah denger aku sih padahal. Jadi lagi. Gak enak badan tadi senanya. Lagi gak fit ya. Lagi sakit gue katanya gitu. Jadi get well soon Albert. GWS. Jadi kolom komentar juga jangan lupa ya. Ini aku pengen ingetin ya. Pung. Hari ini akan ada 2 JBL kuantum yang dibagikan secara gratis untuk 2 orang yang beruntung di hari ini nantinya. Wow. Tapi dengan syarat kalian kolom komentarnya harus yang positif. Nah harus yang baik. Ya kan nanti akan dipilih oleh admin sosial media kita. Wow. Dapet 2. Satu di match 1. Yang satu lagi di match yang kedua. Total 2. Total 2. Total 2. Berarti gampang banget sih tinggal komentar doang. Iya tapi yang positif. Yang positif dong. Momo Can. Yes. Obung. Yes. Respect is the key right now. Franco nya dibuang. Ya kalau Franco. If Franco dibuang. Berarti ada Valentina dengan Faramis dong. Iya. If no more if for dead and from Bulgur. Makanya Givam lagi mikir nih. Oh tapi mereka buang Patrick nya. Mereka mau kontesernya tang. Banyak nih ya. Oke Valentina, Faramis, Sakai. Iya. Masih ada tamu sesperalda. Hmm. Terus siapa lagi nih. Ehm. Wanwan sih ada. Wanwan juga masih ada. Wanwan ada dulu. Faramis perspek. Julian pun masih ada. Julian pun masih ada. Julian ada. Tapi Faramis yang menjadi prioritas. Iya. Untuk RRQ hosting. Menurutku oke banget sih Faramis. Meskipun memang dengan melepaskan Wanwan ya. Tapi kan kalau memang dari spekter mod nya. Kena dari crossbow off tank. Itu masih ada sepertiga second. Untuk lagi invulterable. Tapi Valentina dan Wanwan langsung menjadi pick. Untuk Geek Fam kali ini. Karena ini adalah dua power pick juga. Gak mungkin dilepas lagi Valentina ya. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin dari Geek Fam. Mereka mengamankan IMU dari sana Valentina. Tapi permasalahannya. Ini posisi dari Alzura dan timing ngebuka IMU nya. Maksudnya dilontarkan ya. Tergantung dia ngopi siapa. Itu harus pas banget timing nya. Iya. Tapi sekarang mereka lebih nyaman ya. Karena menurutku disini dengan kehadiran Wanwan beda dengan Matrix tadi. Iya. Matrix dia harus jaga jarak. Kalau Wanwan kan dia bisa melompat dengan pasifnya dia. Iya. Terus juga dia bisa invul nanti dengan crossbow off tank nya. Iya. Dan dia juga punya Eagles juga ya sebenarnya. Untuk dari segi Minion nya. Tapi kita kayaknya gak bakal ngeliat Pak Ape ganti PP deh. Iya. Arakionya udah satu sama nih. My question. Mungkin next match ya. Atau 2-1 kan. Masih minta ya. Iya saya negode kalau gitu. Nego ya jadi satu ya belakangnya. Karena Pak Ape saya negode. Aduh tapi ternyata Akai dan juga Cloud kali ini. Untuk seorang Skylar. Menurut aku juga ini masih pick yang cukup kuat ya dari Arakion Hoshi. Mereka punya Cloud juga yang bisa loncat dengan battle mirror image. Dan juga adanya satu-dua belakangnya. Tapi kalau kan 2-0 tuh. Peganti PP. Gimana kalau 2-1 foto-foto aja foto. Foto-foto. Post-foto. Nah ini lihat tuh di depan sana ada Arkadia. Wah yang nampaknya sudah menunggu. Enak lo nonton berdua deh bang bang. Bikin ngiri aja. Oji gak bawa siapa siapa? Hah? Oji gak bawa siapa siapa ya? Saya lagi kerja. Oh iya. Loh dia nonton berdua kita nonton ber tiga. Lah bener juga. Menang jumlah ya bun. Kita menang jumlah. Lo menang banyak. Aduh tapi ada Karina yang tentunya tidak mau di band lagi ya. Ini dari Geek Farm sendiri mereka langsung ngamanin Karinanya. Tapi masalahnya ini apakah Karina yang akan detail ke arah damage lagi. Tetap sih pasti. Tetap damage ya. Pasti tetap kalau ngeliat dari game 1 game 2 tetap damage dia. Berarti masih dengan playstyle yang sama dari Hans. Cuma ngincer ke arah backline. Bener tapi ini respect dari RQ sendiri adalah mereka menutup heroino yang biasanya dipakai oleh Balewisky. Ada empat loh disana loh. Nah sama ini. Ini saya langsung mendapatkan informasi dari Ring 1 Mobile Legends dunia. Apa tuh Ring 1? Ring 1 ini orang paling penting. Oh wow apa tuh? Ada informasi yang mengatakan dari lima pemain Onyx PH. Empat menyebar di Indonesia. Satu di Malaysia. Tapi cuma Balewisky yang pernah benar-benar merasakan piala MPL PH pas di Sunspark season 5. Oh iya dia kuat banget kan. YVP kalau gak salah di Sunspark. Iya. Nah itu info valid. Info valid. Orangnya saya gak bisa sebut namanya KB. Mana tadi udah sebut. Lagi sebut ya? Iya. Aduh. Harus sampai saya tulis gue POVius di band. Dan juga Masha. Bung KB. Yang kangen Bung KB besok Bung KB ya. Atau besok kawawa. Bung KB dan Anan. Bisa dua ya. Wih gak percaya. Oh beneran. Beneran. Eh tapi Parsya. Wah. Untuk Clay. Selamat datang Parsya. Lama gak kelihatan sama Parsya. Tapi disini Parsya bagus juga sih. Dia bisa kasih satu boba burst diamond jadi one-one nya agak segan ya. Kalau kena sekali Fadon Airstrike dia pasti lompatnya ke belakang. Bukan ke depan. Dan bahkan dia punya kombo dari skill satu dan juga skill dua yang bisa mount stun. Ke arah pemain-main dari Gifam. Tapi Ruby. Wow. Untuk Balewisky. Ruby Balewisky bener. Dia akan menjadi satu hero yang mengganggu lagi. Ini lebih nyerem sih. Iya. Dia tuh lebih nyerem sih pake-pake hero inisiasi yang tangkep-nangkep. Tangkep-nangkep. Yang nyulik-nyulik. Iya. Ketiket. Kalau Groh kan ya udah dia maju gitu kan. Walshars. Kalau ini narik kayak. Tapi ini dia. Inisiasi loh. Ini dia yang sungguh. Hari Jumat hari bahagia. RRQ menang. Timnas juara. Wih amin amin. Wih. Luar biasa. Tenang, 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 tenang. Nah gitu dong. Kasih komentar-komentar yang positif. Kayak gitu. Tunjukin ke kamera. Nanti kalau ketangkap kita bacakan. So. Ini dia penutuan siapakah. Yang akan mengamankan match pertama di MPL Season 10 Celebration. Langsung saja dari MPL Arena. Bersama dengan para punggawa. Geek Fam dan juga RRQ. Kita saksikan. Land of Dawn akan menjadi saksinya. Wow. Apakah ini akan menjadi match kemenangan pertama untuk Geek Fam. Atau RRQ masih dalam kondisi win streak ya. Bertemu dengan Geek Fam ya. Lihat tuh Baloisky. Udah dimana sekarang Baloisky nya? Baloisky kayaknya. Udah namarin farming tuh. Iya. Aku bantuin deh mukulin farming. Tapi ternyata dari Albert dipaksa untuk menggunakan retribusinya kok. Iya. Daripada keculik ya sama Baloisky. Tapi kali ini Finn. Kasih mengganggu juga ke arah seorang Hans. Bakal coba dipush. Ke arah seorang Finn kali ini. Hans. Gak memberikan chance sama sekali. Dan Finn. Tumbang sebagian tersebut di tangan seorang Hans. Definisi dipaksa tuh tadi ya. Dan bahkan dapetin satu buah poin kill yang cukup mahal di early. Dan bahkan dapetin Little Wanderer. Membuat seorang Albert akan coba diganggu pergerakan di arah jungle. Tapi Baloisky harus mundur ke arah belakang. Karena Finn sudah kembali ke land of God. Oke. Sementara kali ini Albert. Kan posisi yang dia harus cukup untuk dapetin. Level empatnya terlebih dahulu setidaknya. Dan Skylar. Sudah mulai di cover oleh seorang Finn kali ini di area bawahnya. Tapi lihat pergerakan dari Elzora. Yang diam-diam. Dia bersemunyi. Tapi oh Skylar. Harus berhati-hati. Terlihat sangat amat low sekali tadi ya. Dengan masih bisa di poke tentunya oleh seorang Kadera. Tapi Baloisky sama dengan Elzora. Sudah mengamankan menzoning di area river bawahnya. Sehingga tidak akan ada eksekusi yang terlalu berlebihan dari Arkihoshi. Mereka gak akan terlalu set ya. Dari posisi Arkihoshi sendiri. Dan Geekfarm. Kali ini tarik ulur yang dilakukan oleh Geekfarm di 2 menit pertama. Ini menurut aku juga Skylar kayaknya. Untuk diliningnya dia harus agak sabar sih. Hati-hati banget. Karena ini belajar dari game yang pertama. Informasi penting banget. Iya bener banget. Tapi Lord atau Turtelipitnya sudah standby. Nah ini dia. Pura-pura ninja. Kali ini akan kembali diperebutkan oleh kedua belah tim. Tapi Baloisky. Yang masih menjadi orang yang paling menyebalkan untuk tim Arkihoshi. Melihat ini benar-benar menjadi sebuah titik. Apa ya gue bisa bilang. Dia tuh bisa titik tendek gitu paham loh selalu. Selalu ya. Tadi dapetin Lord. Yang pertama Iron Book. Iya. Waduh tebel sekali loh. Tapi kalau ini nampaknya. Farsha nya langsung melakukan zoning out. Kali ini berhasil dapet dengan Albertan pada sedikit. Pun counter ataupun engage. Memilih untuk merelakan saja Tartal yang pertama. Dibandingkan harus terkilangkan 2-3 orang. Iya ini ada feather art track tentunya. Yang dipakai untuk men zoning pemain-main dari Geek Farm. Biar mereka gak bisa nge-push untuk melakukan kontes ke arah Turtle nya. Sehingga Arkihoshi masih bisa dapetin objektifnya kali ini. Di area bawah. Masih cukup tegang ya Bun. Dari kedua belah gold laner kali ini. Dan Finn mau gak mau sepertinya. Mereka bakal coba. Finn lebih keras usahanya kali ini. Untuk melakukan otasi ke area bawah juga. Karena Skylar yang perlu di babysit di cover. Biar Skylar nya tuh gak tumbang di awal. Iya. Karena di tengahnya sendiri kan Farsha ya. Iya. Yang masih punya wings by wings nantinya untuk bisa kabur. Jadi masih bisa lah ya sendirian. Tapi kali ini Albert. Happy Finn sekarang kalau Baloisky. Kali ini Baloisky akan tumbang di tangan seorang Clay. Tapi dari sana Kadera. Kementerian mencari minus point. Tapi air speed rise strike dari seorang Clay. Lelzura bakal coba ngelusung Arkihoshi. Seorang Clay kali ini diganggu. Dipotong. Ternyata di area bawahnya. Dan belum ada yang tumbang selain seorang Baloisky. Dan bahkan lihat di depan sana. Karena dari seorang Finn takut Clay ditumbang sama Hans. Dia pasang altarnya. Spektrinya keluar. Hans langsung ngurungkan diri. Oke. Yang tadinya dia mencoba untuk memotong seorang Clay. Gak jadi. Gak berhasil. Pedal look di depan sana. Sebuah sebuah falling star menembuhkan falling moon star. Ternyata gak berhasil mendapatkan satu boli. Pemwonder. Lelzura. Masih memegang satu buah pedal ekstrik. Yang dimikir dari seorang Lelzura. Dan ini dia fun fact. Faramis revamp. Pertama kali muncul di tangan Finn. Sebelum Faramis adalah pocket strut. Beli Lemon. Iya. Lemon ya. Yang selalu pakai. Viru apa aja deh pokoknya. Di saat lagi Leomor tidak dipakai. Dia pakai Leomor. Iya kan. Faramis gak ada yang pakai. Di samping dia pakai Faramis. Tidak ada yang pakai. Putra petir. Putra petir. Putra petir iya. Iritel. Waduh. Iritel juga ada. Ya dari. Mungkin dari emblemnya sendiri sekarang. Ya kita tahu lah. Bagaimana. Mendingnya mungkinnya untuk Avaris sendiri. Di tangan dari Uranus. Dan juga Cloud. Hmm. Sementara. Tadi kalau kita melihat ya. Ada satu buah. Unoffended. Namun tidak menculik ke arah pemain-main. Dari arah Kyoshi sendiri. Karena disini posisinya. Sepertinya total yang akan menjadi objektif. Dari kedua belah tim. Luke sudah terlihat di area refernya. Sementara Baloisky. Tidak memiliki emblemnya. Seperti yang akan coba ditahan. Elzura. Udah nge-copy. Dengan seder-eser. Yang dibuka saja di area mid-nya. Tapi Albert tentunya. Dengan heavy spin yang konek kali ini. Terbuka lebar. Membuat kickfarm. Tentunya tidak bisa maju ke area tertentu. Tidak mau kehilangan sartal kembali. Tapi di arah patung dengan Sadera. Kali ini mencoba untuk melakukan push terhadap Skylar. Walaupun dari bagi owning ya. Aku lihat sih kayaknya. Dari segi item. Dimenangkan oleh seorang Sadera sih. Tapi gak banyak lah. Gak sebanyak di game pertama owning ya. Beda. Karena ini Baloisky nya kan gak bisa melakukan. Inisiator. Iya. Tapi. Ini dua purify sih. Jadi cukup respect lah. Dan ini bisa menghilangkan juga. Maksudnya momentum dari. Weakness point yang nanti bisa dilapakkan oleh Kadir. Betul. Itu. Itu yang penting. Apalagi Parsha ya. Ya kalaupun dia. Belum ada winter ya. Mau gak mau di purify. Mau tidak mau. Dan bahkan. Diarah basem lain. Baloisky kembali menunjukkan. Satu buah sayatannya. Nampaknya Finn udah tahu. Dengan posisi seperti itu. Membuat Finn langsung respawn. Ini respawn Finn ini loh. Yang sebenarnya mahal banget. Kalau menurut aku. Apa-apa. Ini tuh kayak dia tuh. Cepat banget untuk merespon. Dimana. Setelah kecil yang bisa dimanfaatkan oleh Geek Pump. Dan posisi dari Skylar tentunya. Yang terus-terusan di cover. Habis-habisan sih. Mereka tahu. Mereka gak boleh kehilangan Skylar. Sama seperti di game pertama. Mereka gak boleh sampai Skylar nya ini. Gampang terpilas. Tapi Skylar. Balik lagi sepertinya. Masih punya battle marathon image. Dan. Kaderah belum bisa untuk dapatin momentum di area bawah. Sementara Baloisky. Coba untuk menangkap ke arah serang Albert. Tapi Clay masih punya feather ice-strike. Look yang sudah terlihat untuk nge-cut minion di area mid. Dijogelkan begitu saja. Oke. Para pemain dari tim Geek Pump. Coba untuk mendapatkan satu Albert dari Baloisky. Ini dia. Poking damage yang dilakukan. Oh dia bisa tumbang sih dia. Satu buah gameplay dari Arar Kiwoshi. Yang sudah tahu cara menyelesaikan permainan dari Baloisky. Yalah melakukan Poking Damage. Tapi lihat di arah batu melihat. Fin. Kali ini. Pasih menahan. Dan bahkan hilang begitu saja. Tidak punya apa-apa lagi. Tapi Albert mencoba untuk menutup. Dan ternyata Spike berglayed out. Double game berhasil didapatkan. Para pemain dari tim Geek Pump. Bahkan mereka berhasil mendapatkan 3 poin. Dia memotong mereka. Oh. Masih punya altar. Iya. Tadi gue kira dari Fin pengen pakai altar nya. Tapi ditahan. Dan ternyata dia tumbang. Dan itu membuat dari Kadirah nya. Dia sukses dapetin 2 poin kill. Dan posisi tadi tidak ada Minan juga sih sebenarnya yang di jalan. Karena mungkin sudah di selir terlebih dahulu ya. Dan bahkan kali ini. Fertong ya. Berhasil diamankan oleh Geek Pump. Yes. Dan bahkan Skylar itu tidak expect. Kalau ada seorang Hunt yang datang tiba-tiba langsung diserat. Hilang begitu saja. Dia motong ya tadi ya. Motong langsung nih. Masih dengar keunggulan 4 poin kill. Tapi untungnya dari arah Kyoshi mereka masih tidak terlalu jauh. Mereka masih bisa mengejar permainan dari tim Geek Pump. Dengan adanya gameplay yang agresif. Kalau kita bisa lihat ya. Lihat Geek Pump bahkan di area bottom lane. Dia sudah mengatasi mendapatkan tiga turret dari arah Kyoshi. Arah Kyoshi. Kali ini yang belum bisa memacakan satu turret pun dari tim Geek Pump. Iya mereka masih cari momentumnya mereka sih. Tapi permasalahnya Luke kali ini yang mengganggu banget di area bawahnya. Yang ngekat-ngekat Minion. Dan bahkan memberikan poke damage ke arah seorang Skylar. Oh di tas-tas tapi kali ini masih ada blazing duet. Dari seorang Skylar dipukul mundur. Dari seorang Lukenya. Bakal coba dikejar. Kebanyakan tas-tas dari kali ini Skylar. Gak akan memberikan kesempatan ke arah seorang Luke. Kalitas di Trader Sky. Juga datang untuk meng-cover sementara di area atas. R7 bawah iski. Sehingga Naimo Vendit yang tidak berhasil ngelock harang R7. Ini masih bisa ditahan sepertinya di area atas. Sudah ada Golden Stubbing. This point telah keluar. Tapi kali ini lihat cross ball tank. Back tray-nya disangka sempat. Berhasil mencapai untuk menutup permainan dari seorang Wanwan. Dan Finn kali ini kayaknya harus mundur cara belakang. Albert gak bisa inisiat lebih dalam lagi. Posisi dari Hans belum terbuka. Lihat ini di map. Hans hilang. Baloisky. I'm offended. Mencoba dibalikkan kembali heavy speed. Baloisky terperangkap. No full of damage Skylar. Sadera masih dalam modus pekter. Hilang begitu saja. Tapi R7 bersama dengan Skylar. Is real dan paket. Baloisky gak bisa menutup permainannya. Bener Essek mencoba untuk mendistrik. Sando Sadera tapi di belakang sana Hans. Berhasil menambahkan dua. Dua hilang. Dan parmen dari si marah R7. Mereka harus riset kembali. Counter setup yang dilakukan cross ball tank. Dan bakal R7. Sando. R7 bergantung sampai lebih lama lagi. Killing speed didapatkan oleh Geek Pog. Wow, wow, wow. Ketika Alzura mengopi ke arah seorang Finn. Autor yang dibuka. Itu timing yang pas banget. Hans yang berhasil untuk ngepuk ke area belakangnya. Ini membuat dari Skylar gak bisa terlalu maju. Karena pasti dia bisa dipotong sama seorang Hans yang udah join eventnya tadi. Beda dengan game yang pertama dimana targetnya cuma dua. Sekarang dia punya tiga target. Clay Finn dan juga Skylar. Tiga hero yang notabene cukup tipis untuk bisa langsung ditrobos oleh Karina. Yes. Clay kali ini juga dia posisinya sebenarnya fixnya itu gak seperti yang sebelumnya. Kalau reward manipulasi lo masih di ujung sana. Ini karena di tengah. Ini karena di tengah. Iya. Tapi lihat Albert tidak akan melepaskan sedikit posisi dari seorang Jadera. Karena memang pendatunya miss dari seorang Baloisky. Again, Alzura melakukan poking damage. Oh ini bukan hal yang baik. Hans sudah memiliki shadow queen plan. Siapapun Clay Finn ataupun Skylar bisa disreset dengan cepat. Iya. Diselesaikan dengan cepat dan lihat itemnya. Di mid seperti ini. Dari seorang Albert. Dia udah punya dua item. Nah jauh banget di kanan udah punya holy crystal shadow team blade. Ini bukan item yang murah bung. Itu yang sama item. Ya kalau shadow team blade ya masih murah. Holy crystal sama-sama. Holy crystal sama-sama. Asusnya pake Sky Guardian Helmet lagi. Okay. Tinggal satu item. Albert sudah sakut. Terima kasih air strike-nya. Oh. With me Baloisky tertakang. Down di depan sana dibalikan kanan. Dia bersama dengan satu. Cross-holding. Sadera. Win of danger. Coba ke double kill. Lucky possible kill. Asus Skylar. Dan di depan sana Albert. Memiliki satu more entry wujud. Dan bakal diamankan dengan cukup mudah. Iya dengan cukup mudah. Tapi Luke di sisi lainnya berhasil untuk mendapatkan seorang Clay. Satu buah feather aistrak yang dibuka lebih awal dari seorang Clay. Penumbangan pemain terlebih dahulu yaitu Baloisky. Yes. Tidak ada Baloisky gak akan ada inisiasi. Gak. Dan tim fad-nya bakal berantakan tadi. Iya. Untuk Geek Fam sendiri. Jadi nice play untuk RQ Hosi. Tapi Geek Fam juga so far so good. Untuk kedua tim ini mereka masih saling menyeimbangkan. Satu sama lain untuk sisi dari ekonomi mereka sendiri. Pertama mungkin untuk Khadira dengan Damage Belt by Axe. Di mana? Dia ini cuma tinggi. Damage Belt-nya. Iya. Dan kali ini Lord yang berhasil mengembangkan oleh RQ Hosi. Bakal menggiring jalannya menuju ke area top lane. Sementara apakah inisiasi dari Geek Fam kali masih bisa ditahan. Karena udah dapetin caranya untuk memberikan poke damage terus-terusan ke area Baloisky. Biar Baloisky yang pulang. Baloisky yang gak bisa ngelakuin inisiasi dengan musang anak-anak muda. Setidaknya membuat Baloisky ini gak akan dapetin kesempatan. Karena posisinya dia loh. Dia harus mundur. Dia harus recall balik ke area BC. Dan itu yang dimaksimalkan sama RQ. Sebelum adanya inisiasi yang dibuka sama seorang Baloisky. Tapi Hans. Kali ini bakal coba untuk menahan dia. Di area bawahnya. Dicek sama seorang Finn. Dan bahkan di Ghostbuster oleh seorang Finn kali ini. Tapi Albert. Heavy spinnya lock lagi. Dan kita ada rise strike. Dari seorang Clay. Hans berhasil ditumbangan di posisi seorang Skylar. Dan kali ini Skylar. Bakal berfokus terhadap objektifnya. Lihat Luke. Bakal coba dikejar. Kejar Finn. Bakal coba untuk mengusir pergerakan dari seorang Luke. Biar Skylar bisa dapetin objektif turretnya. Oke, shutdown yang mahal didapatkan di area bottom lane. Di depan sana Sadira. Bakal coba untuk melawan seorang R7. Tapi damage-nya lumayan sakit. Ada seorang Albert mencoba melakukan potongan. Tapi Baloisky memberikan informasi. It's time to bake. Ini saatnya mundur menjemput pergerakan dari seorang Wanwan. Dan berhasil menjemput dengan aman selama Sentosa sampai tujuan. Para pemain dari tim Geek Farm. Mereka kalinya tertinggal Rp2.000. Satu buat turret. Dan tentunya lihat teriakan di arena. Iya. Ini membuat para pemain dari tim Ararki Hoshi nampaknya lebih semangat. Dan di segi item ini tidak terlalu berbanding. Berbeda jauh dari sebelumnya. Ini agak lebih equal. Ya, masih tetap sama sih. Karena dari Golcet juga cuma seribu bedanya. Iya, iya. Gak jauh-jauh banget dengan 12 menit yang sedang terjadi sekarang. Sekarang tinggal siapa yang bakal melakukan inisiasi. Ini siapa yang bakal kena Geng pertama kali seperti yang tadi kalau kita lihat. Ararki Hoshi. Mereka langsung ke Geng ke arah bawah karena mereka melihat ada opening di sana. Di mana Hans hanya sederian. Oke. Kalau aku lihat ya berarti looknya ini memang dibikin lebih sustain ya. Tapi kalau aku pribadi ya dengan posisi seperti ini. Tandanya look ini benar-benar harus mengganggu Klee. Kan harus memang Klee jadi tujuan dia sih. Iya harus. Harus ditutup banget. Karena dia baru mau ice cream one ataupun dia mau winter sekarang. Harus sih sih winter. Dia harus benar-benar gak gangguin Klee-nya sih. Harus. Karena dia bakal jadi sandbag di area belakangnya. Jadi damage-nya setidaknya masih bisa ditahan. Tapi kalau misalnya nanti dari fine Klee. Atau jenius one untuk seorang Klee. Ini penetration-nya mungkin masih bisa tembus ke arah look. Eh atlus minimal kalaupun dia gak. Kalaupun dia gak nah damage. Ya udah. Dia bisa anti fight-nya. Dia apa ya. Dia bikin distraction di sana. Dia bikin semua orang semua fokus terhadap dia. Bikin semua soft skill keluar ke arah dia. Sanderanya bebas. Kalau suruhnya bebas. Tapi lihat Albert sudah mengeluarkan heavy spin-nya. Obatoliskim mengulangkan finger-nya. Tapi lihat satu. Pemerintahnya skrik. Hampir. Albert tetap akan lihat galak. Blending dua. Tadu Gansi Sanderah. Dan hampir saja keluar. Baru close bomb tetapi double kill. Didapakan oleh Skylar. Meanwhile. Lord kali ini bakal cepat di dapet ke arah seorang Albert. Tapi lihat. Hans is coming. Dan retribution dari Albert. Ezreal. Hans is out. Inti bercana. Wow wow wow. Tiga player dari Team Geekweb. Ilang desainnya tidak tepat. Lot muncul ke arah bottom lane. Dan sedangkan di arah soft lane. Mereka memiliki minion. Dan tentunya inner turret. Yang dibeliki Geekweb ini akan pecah dengan instan. Dengan posisi Team Fat 4 melawan 5. Karena posisi Luke tadi lagi sibuk di area bawah. Ini membuat Geekweb tentunya gampang diculik. Karena gak akan ada yang bisa ngeculik. Oh my god. Amin Bebom. Poleski berhenti ditumpangkan. Tidak bisa diselamatkan. Skylar is real. Kali ini mencoba untuk mendapatkan satu buah best turret. Mencari arah bisa Geekweb menghilangkan satu buah Luke. Apakah tujuan selanjutnya? Tapi nampaknya tujuan itu. Agak sedikit dirdam. Fender is real. One last hit. Luke. Luke still survive with the tall plane. Luke tetap bertahan. Sadera. Ini menjadi salah satu poin utama Geekweb. Untuk menyelamatkan base-nya. Dampakan kali ini Lord yang mulai masuk ke area bawah. Apakah masih bisa ditahan Geekweb. Mereka harus melakukan defense kali ini. Level 7 menahan di area depan menjadi sandbag. Tapi Alpha. Mencoba untuk ngelokar seorang Luke. Mencoba untuk memisahkan team fight kali ini. Tapi sekarang. Bakal langsung bermain objektif kali ini. Langsung buat di pop up Luke. Dari belakang kali terpisah. Dari kawanan-kawanan Geekweb. Pederation dibuka. Dampakan satu buah altar. Juga dibuka dari seorang Finn. Hanya men-secure posisi dari Aran Yohsi. Yang tadi sempat dipotong sama masa lalu. Lord 12. Dapetin 3 best turret. Wah itu maksimal banget. Itu maksimal banget. Modusnya pecah base. Tapi base-nya belum pecah sama sekali. Lord Evol masih akan ditubuh. Mungkin untuk kedua belakang tim ini. Tapi ya itu nice play tadi dari Finn sendiri. Di mana dia. Memang membuka kotak altarnya. Biar ada safety. Bagi teman-teman yang lain. Untuk bisa mundur ke belakang. Terjamin ya Finn. Benar. Sedangkan dari Geekweb ya. Balik lagi. Ini adalah situasi yang dimana mereka harus bisa kembalikan. Dengan serangan dadakan. Mereka harus bisa kasih surprise untuk Aran Yohsi. Jangan sampai satu pemain mereka tiba-tiba ke spot. Di sisi yang berbeda. Dan langsung tim fight-nya di inisiasi oleh Aran Yohsi. Trigger dari satu buah win of nature. Dari seorang Sadera juga harus tenang. Dan ditambah lagi Sadera ini gak boleh berinisiat untuk coba menuju ke arah Klee. Pokoknya dia pecahkin siapapun sampai di depan sana. Itu udah. Udah cukup. Sebenernya Klee itu jadi tugas ya. Kalau gak Hans, Luke sih sebenernya. Ya Hans, Luke. Jadi emang Klee ini bukan tugasnya Sadera. Karena kalau Sadera masuk. Itu malah kelar untuk dia. Dia yang berahaya. Dia yang malah bisa hilang. Tapi gila sih. R7 dia bener-bener nge-cover posisi dari Klee. Tadi Hans mencoba untuk menculik ke area belakang. Dimana posisi dari Klee itu HP udah setengah. Tapi di-cover sama R7. Bener-bener. Tapi satu hal nih. Skylar dia niat banget pake si Halper. Dia niat untuk 1x1 situation. Dan lihat. Recall, recall, dikeluarkan. Lihat item dari seorang Skylar. Dia gak peduli sama yang namanya Esmeralda. Dia pengen 1x1 situation. Dia pengen numbangin siapapun yang ada di depan sana. Iban hitung Baloisky. Iya, dia punya Demon Hunter. Sword temennya. Tapi, oh oh. Kadera. Gampang untuk memencahaui minus poin. Tapi ternyata Albon. Heavy spin. Oh, para sorong Baloisky. Masih punya 1 bolt tentunya. Tapi kali ini bakal dibalikin keadaannya. Oh oh. R7. Baloisky. Masih punya Emotali sejap ya R7. Menahan damage-nya begitu. Oh my god. 3 pemain. 4 bahkan dari Gifan. Menumbangkan R7. Dan bahkan 2 pemain lainnya. Ditumbangkan kali ini. RRQ Hosey. Double kill didapatkan. Dan tentunya tersisa 2 player dari game RRQ Hosey. Sadera di garis depan. Mencoba untuk menumbangkan 1 buah inesture. Apalagi. Pindikan cepat. Masih tumpangin. Oh my god. Ini bencana. Gantikan satu. Albert sorang diri. Apakah Albert mau kembali hadir untuk kali ini? Adera. Sadera. Bersih. Oh no. Dan ternyata bisa trancun. Berhasil dapet ke seorang Albert ini. Tidak bisa terlalu lama. Albert sekali berhasil mudik. Karena pelanggan dengan heavy speednya low. Masih mau lebih. Ada Clay. Berhasil menumbangkan Finn kali ini. Dan seorang Clay tidak berhasil mendapatkan perlindungan. Oh oh oh. Dan tidak bisa melindungi seorang Finn di sana Momocan. Tidak bisa melindungi seorang Finn di sana Momocan. Tidak bisa Skyler dapetin looknya kali ini. Ini membuat geek fam. Mereka gak bisa untuk paksain dapetin Lordnya ke Wawa. Iya dan juga mereka harus recall kembali ke belakangnya. Karena full HP mereka yang super low. Membuat mereka harus bermain safe. Ini. Itu sekali terakhir langsung. Season 6. Mereka punya Finn moment. Iya. Season 10. Albert moment. Benar. Finn ingat tadi sebenarnya dia maju. Karena dia tahu dia masih punya stack dari pasifnya dia. Albert lagi, Albert lagi. 4 second langsung survive. Eh, langsung revive. Dan setelah itu pasti ada Albert lagi yang masuk ke backup. Iya. Lalu itu Albert pakai wakwak. Ingat gak season 6? Masih yang dia tahan base-nya kan? Oke, retribution tapi kali ini Momocan. Retribution di swap point. Albert langsung melamatkan nya. Ini pertanda untuk mundur. Mundur, mundur, mundur. Tapi Kadira sepertinya dia masih mencoba untuk mencicil. Memecahkan weakness point yang tidak pecah. Ke arah seorang Albert dan Geek Fam. Mereka harus memasuki mode defensive lagi sekarang. Oke. Hampir tapi tidak cukup. Tidak cukup. Dan ini harus bisa ditahan juga untuk Geek Fam di atas atau di luar dari base mereka. Karena dengan adanya Altar. Kalau sampai dibarengin dengan Lord yang sudah evolve juga dari Araki Hoshi. Mereka tinggal fokus. Buat bisa ke arah base-nya udah fokus aja. Mbak Loiski tadi dari tinggal setitik. Masih pun dia masih punya Immortal ya. Yes. Tapi kalau pemain-pemain ya mungkin kayak kita ya. Sabar gue Riko Lulu pulang. Itu jadi rugi malah ya. Kalau dia masih mau lebih tapi. Kalau dia masih berani loh. Kali ini di menit 19. Lord sudah dewasa dan sudah bisa bikin kecewa. Tapi Albert telah memberikan sedikit informasi. Dua player mereka sebelah kiri. Sadera ini gak boleh masuk lebih dalam lagi. Karena kalau Sadera dan Geek Fam gak punya perlindungan dari physical damage. Ya. Araki Hoshi. Clay telah memberikan damage. Athinasio telah keluar. Clay telah memberikan ultimatenya. Ini membuat Clay tidak memiliki lagi beda es dari Baloski. I'm offended ke atas menapai Skylar. Zero image di saat yang cepat. Membuat clicker kanan belakang dari Baloski. Apa yang terjadi? Saplansi 2. Galar. Dabangkan base-nya terbuka rasa bebas. Ararki Hoshi take the game. Ararki Hoshi berhasil membalikan keadaan. Berhasil memenangkan. Miss pertama di FBL Season yang ke-10. Dengan satu straight boost dari Ararki Hoshi. Skylar. Mereka dapetin momentumnya. Blessing 2 dari Skylar. Di follow up dengan heavy spin dari seorang Albert. Ini ngelok pemain-pemain dari gamepad tentunya. Dan bahkan weakness point gak dikasih chance. PL dan juga Agile. Dan bahkan kesenangan dari pemain.